Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya ya Lagi-lagi saya ada di tol Cibitung Cilincing Seksi 4 ya Saya lagi ada di depan SPB Pertamina ya Ini adalah di Jalan Raya Cakung Cilincing Kita akan lihat progres pembangunan dari Simpang Susun Cilincing ya Lagi macet ya teman-teman Tuh, arah sana itu adalah arah Tanjung Periuk ya Macet arah makarna Ya ada pembangunan konstruksi ya Ini udah mulai ada persiapan untuk pengalihan jalan ya Ini di sisi timur Jor ya Nah, arah sana itu adalah ke arah selatan ya Ke arah Depok dan Bogor kesana ya Kita akan lihat nanti Sudah sejauh mana progres dari pembangunan Simpang Susun Cilincing ya Depan sana adalah sambungannya teman-teman Sambungan yang mengarah Yang dari arah Tanjung Periuk Mengarah ke Tarumajaya Dari sana Tanjung Periuk Lalu belok kesini Karakter Rumah Jaya ya Tapi belum ada pekerjaan ya Di sambungan sisi sini ya Tampaknya memang belum bisa Dalam waktu dekat selesai ya Artinya Desember selesai Kayaknya belum bisa ya Kemungkinan pelan cepat Januari teman-teman Tapi ini benar-benar digeber terus Soap progresnya ya Jadi ya memang Prediksi saya sih Januari ini pelan cepat ya teman-teman Kita akan lihat Sudah sejauh mana ya Kita maju terus ya Nah ini progres konstruksi Baru sampai disini ya Sudah tambah banyak sih Yang pancang ya Kayak ini tambah macet nih teman-teman Ya tuh dia Yang pancang di kanan kita ya Sudah tambah banyak ya Nanti Akan mendekat Mungkin minggu depan Sudah mendekat Kesambungan yang tadi ya Sambungan Tanjung Periuk Yang mengarah ke Rumah Jaya Nah Saya justru akan coba lihat Progres di dalam ya Di Kampung Sawah ya Minggu lalu Itu saya kesana Girdernya belum Tersambung teman-teman Kita lihat ya sekarang Kita belok kiri Ya inilah dia Kampung Sawah ya Ini kondisi Di kampung sawah ya teman-teman Jadi nanti Jalanan kampung sawah ini Akan tertutup oleh tol ya Dilintasi oleh tol Sehingga jalanan ini Akan menjadi seperti Terowongan nanti ya Di atas Di bawah tol Cibitung-Cincin Seksi 4 Seperti terowongan nanti Ya kita maju terus Kita lihat Progres di depan Apakah sudah tersambung Girdernya atau belum Minggu lalu sih Masih proses pengecoran ya Dan belum selesai dicor ya Wah Kelihatan udah Tersambung Girder ya teman-teman Luar biasa cepat ya Minggu lalu itu Belum dicor Belum selesai cor-corannya Dan ini musim hujan ya Bisa cepat kering ya cor-corannya ya Mungkin pakai alat bantu ya Luar biasa emang dikembar Ini progres disini teman-teman Itu teman-teman Lihat ya Sudah tersambung Girdernya Gila Ya mungkin Minggu depan Sudah finishing nih Disini Ya Sekarang ini tanggal 17 Desember Teman-teman Oh yang sebelah sini belum ya Baru yang di depan sana ya Ini Girder udah banyak nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 10 lebih kali ya Tinggal finishing nih Di bawah yang termasang lantai jalan ya Ngecor nanti Ini yang disini belum ya Luar biasa ya Minggu lalu belum loh Memang cepat sekali ya Progresnya Digeber terus ya Karena memang Targetnya adalah Akhir tahun ini ya Akhir 2022 Tahun ini harus sudah selesai gitu ya Jadi memang digeber progresnya Tapi sih Gak mungkin ya Selesai akhir tahun ini Karena kan nanti ada proses finishing Dan segala macem Makanya saya bilang Januari lah Paling cepat Sepertinya sih bisa Januari ini tuh Memang digeber terus ya Nanti minggu depan nih Udah semua nih Yang disini dan di depan sana Udah tersambung Girder Nanti semua Mungkin malah sudah Masang lantai jalan ya Nanti minggu depan Saya coba kesini lagi ya Teman-teman Tuh teman-teman Lihat nih Nah di depan sini belum nih Tinggal sini belum nih Minggu depan nih mungkin nih Mantap juga ya Cepat ya Luar biasa nih Sekarang tanggal 17 Minggu depan Berarti sekitar tanggal 24 Ya teman-teman Kita lihat nanti tanggal 24 Desember Apakah sudah sejauh mana Progresnya ya Akhir Januari bisa selesai nih teman-teman Luar biasa nih Januari selesai Februari uji like fungsi Maret Atau awal April Mungkin sudah bisa beroperasi Tol ini ya teman-teman Jadi bisa dipakai Untuk mudik lebaran Tahun 2023 nih Masih udah kembali lagi Ke jalan cakung celincing Teman-teman Teman-teman Kalau lihat di kiri kita ini Ada pengecoran jalan ya Ini adalah Jalan untuk pengalihan jalan nanti Dan akan menjadi jalan permanen mungkin nih Belok kiri Tuh ya Kita akan dialihkan ke sana nih Jalanan nih Karena kan di depan kita nih Akan menjadi simpang susun celincing ya Melingkar seperti cincin Sehingga ditutup nanti jalan Di depan kita nih Jalan cakung celincing ditutup Dan dialihkan belok ke kiri sini teman-teman Tuh jalannya ya Udah selesai jalan itu Corcoran ya Minggu depan mungkin sudah dialihkan Jalan yang ke kiri ya Jadi mau mutar ya Sama seperti yang di sisi barat Itu kan kita memutar ya Nah ini sisi timurnya Udah persiapan pengalihan jalan nih Di sisi timur Nah ini kalau kita lihat di kiri kita itu kan Itu berbelok dia itu Yang mengerahkan rumah jaya ya Nah yang di kanan kita ini adalah Girder yang menyambungkan Di atas tol jor 1 ya Sudah tersambung ya Tinggal nyambungin ke arah timur sini nanti Jadi minggu depan mungkin udah mulai nyambungin ya Akhir desember udah keliatan mungkin ininya ya Secara garis besar udah keliatan Sehingga januari tinggal finishing ya mungkin ya Ini nyambungin ini nih teman-teman Tuh kiri dan kanan ini Yang kanan ini adalah sambungan dari tarumah jaya Yang mengarah ke arah selatan ya Bogoran Depok Ini sambungannya di kanan kita ya Sambung ke jor 1 ya Sambungan jor 2 dan jor 1 Yang mengarah ke arah Depok dan Bogor ya Nah ini nanti belokannya Kesini tembusin nih Tuh jalannya ya Jadi memutar nanti sampai disini tembusnya teman-teman Tarannya ya Pengalihan jalannya ya teman-teman Nah depan selatan itu adalah sambungan Dari tarumah jaya yang mengarah Bogor ya Oke teman-teman mungkin sekian aja update dari saya ya Besok akan saya upload yang progresisi banget ya Sekian dari saya Terima kasih